Kids, apakah kamu pernah melihat film Ghostbusters? Film ini bercerita tentang 4 orang pemburu hantu. Namun bukannya seram, Ghostbusters justru bernuansa komedi. Karena gak berkesan horror, film ini disukai seluruh kalangan dan jadi salah satu film legendaris sepanjang masa. Dalam tiap aksinya, 4 pemburu hantu tersebut menggunakan peralatan shanggi serta sebuah mobil untuk menangkap hantu. Mobil yang digunakan sangat ikonik lho. Mobil itu adalah The Ectomobile atau Ecto-One. Mobil Candlelight Miller Meteor tahun 1959. Nah, untuk merayakan kembalinya mobil tersebut dalam film Ghostbusters Afterlife yang akan terilis, perusahaan mainan Lego bekerjasama dengan Ghostbusters untuk meluncurkan miniatur Ecto-One. Kerjasama keduanya menghasilkan model Ecto-One yang terbuat dari 2.352 balok Lego. Lengkap dengan logo Ghostbusters. Ecto-One berwarna merah dan putih dilengkapi aksen biru dan kuning. Mobil itu diberi perangkap pelacak hantu, setang kemudi yang bisa berfungsi, kursi penembak di belakang yang bisa dipanjangkan, dan peralatan pendeteksi paranormal lainnya di atap mobil. Lego mengenalkan 2 elemen balok Lego baru berupa kaca depan melengkung berukuran 6x14 dan roda kemudi 5 modula terbaru. Sebagai penyempurna desain mobil, terdapat logo Ghostbuster kecil terpampang di pintu penumpang dan pengumudi. Desainer Lego, Michael, mencatat bagaimana Ecto-Mobile ini begitu detail. Terbesar dan paling detail Lego Mobile Ghostbuster ini adalah versi terbesar dan paling detail dari mobil Ecto-One yang pernah mereka buat lho. Lego Ghostbuster Ecto-One ini akan tersedia pada tanggal 15 November di situs resmi perusahaan mainan tersebut. Namun, belum ada info lanjut nih seputar harga yang ditawarkan. Wah, siapa yang sudah nggak sabar melihat peluncuran miniatur ini nih? Selamat menikmati!